Pemirsa Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan kabulkan asesmen disc jockey DJ Joyce dan tiga rekannya untuk menjalani rehabilitasi atas penyalahgunaan narkotika golongan 1. Keempatnya berstatus rawat jalan karena status kadar kecanduannya rekreasional. DJ Joyce bersama ketiga rekannya hari ini mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Kedatangan keempatnya untuk melakukan serangkaian pemeriksaan tambahan terkait pengajuan asesmen atas penyalahgunaan narkotika golongan 1 atau narkoba jenis sabu. Dari hasil asesmen, status mantan modal dewasa tersebut merupakan rawat jalan. Selain tidak adanya terkait jaringan pengedar, DJ Joyce bersama ketiga rekannya dalam taraf kecanduan hanya rekreasional. Sebelumnya, DJ Joyce ditangkap saat mengadakan pesta narkoba di salah satu indekos di kawasan Kemang Utara, Jakarta Selatan. DJ Joyce ditangkap bersama ketiga rekannya, IS, NU, dan FE. Dari tangan tersangka, polisi menyita dua klip sabu sisa pakai, alat hisap sabu, serta 10 butir obat psikotropi. Terima kasih sekalian. Selamat menikmati.